Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada kabar gembira hari ini saudaraku jadi hari ini hari Selasa tanggal 15 Desember ya ah 15 Desember 2020 ya Kiai Haji Sobri Lubis Kota Umum FPI dan Panglima Laskar Afrom Pembela Islam yaitu Ustadz Maman sudah selesai di periksa selama 24 jam saudara-saudara di Polda Metro Jaya kemarin tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa 24 jam hari ini beliau sudah keluar dari Polda Metro Jaya dan pesan daripada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis jika kerumunan acara maulid yang dilakukan di petamburan itu bermasalah dengan hukum maka beliau juga meminta semua kerumunan-kerumunan ya kerumunan-kerumunan yang pernah terjadi juga harus diproses dan itu banyak sekali saudara-saudaraku seperti yang terjadi di Jawa Tengah seperti yang ada di Banten dan lain-lainnya nah ini permintaan beliau dan sekarang beliau intinya sudah bebas kita doakan yang lainnya saudara-saudaraku kita doakan yang lain-lainnya biar apa biar semua selamat dan agar tidak terjadi tebang pilih dalam hukum apa yang dikatakan Kiai Haji Sobri Lubis tentang meminta juga kepada aparat kepolisian Republik Indonesia juga memproses beberapa kerumunan selama pandemi dan itu sudah bukan rahasia umum saudara-saudaraku ya bisa gak kira-kira ini semua akan diproses banyak sekali ya banyak sekali kerumunan yang terjadi selama pandemi tetapi kok cuma yang di petamburan yang diproses nah bagaimana tanggapan saudaraku ini mohon maaf kepada pendukung maupun yang mungkin selama ini tidak senang saya minta menjawab dengan akal sehatnya dengan hati nuraninya karena yang dipermasalahkan sekarang dipanggilnya Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan Ustadz Maman alasannya karena kerumunan di saat maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Petamburan dan juga pernikahannya putri dari Imam Besar tapi intinya kerumunan dan ya kan banyak juga kerumunan seperti yang baru-baru terjadi di Banten bahkan disitu banyak aparat yang hadir ya banyak pemerintah yang hadir banyak tuh itu haul ya terus kita dengar juga di Jawa Tengah ada dimana lagi Jawa Timur ada terus aksi-aksi yang demo banyak nah itu kita melihat dengan akal sehat dengan hati nurani baik yang pro maupun yang kontra bagaimana saudaraku apakah perlu menegakkan hukum kepada orang-orang yang melaksanakan kerumunan selain yang dilakukan oleh petamburan jadi disini saya mohon jawabannya saudaraku siapapun saudara sebagai rakyat Indonesia sekali lagi dengan menggunakan akal sehat dengan menggunakan hati nurani apakah perlu itu yaitu memproses hukum juga orang-orang yang selama ini melakukan kerumunan atau tidak perlu saya tunggu jawaban saudaraku dan pesan saya hindari disinihinaan hindari kebencian hindari hoax hindari saling memaki dan sebagainya tetapi mari kita sama-sama menyampaikan jawaban tanggapan sanggahan sesuai dengan akal pikiran masing-masing dan hati nurani kita karena dari situlah dilihat kualitas kita apakah kita ini murni menyampaikan pendapat ataukah hanya karena ketidaksukaan saya akan lihat jawaban saudaraku di kolom komentar channel youtube ini saya sengaja tidak mengeluarkan suara daripada videonya K.H.J. Subri Lubis dan saya yakin sudah ada itu tapi saya membantu menyampaikannya ya ada alasannya khawatir kena kena lagi masalah youtube saya ini karena mungkin kesalahan dalam mengupload video atau reupload atau mungkin ada masukan dari temanku saudaraku jika saya mau naikkan video asli dari K.H.J. Subri Lubis dengan video aslinya dengan tanpa apa dengan surah aslinya apakah akun youtube channel saya kena tuguran dari youtube atau tidak tolong bantu senior-senior atau tolong bantu bagi yang sudah tahu cara mengupload yang baik tentang video yang ada di youtube saya juga mohon bantuan saudaraku jadi sekarang ini saya sangat hati-hati mengupload video asli ke youtube karena sudah beberapa kali kena channel hilang ya kena tuguran nah apakah jika saya mengupload video aslinya K.H.J. Subri Lubis lengkap dengan suaranya kemudian saya tambahkan dengan pembicaraan saya apakah kena tuguran dari youtube atau tidak tolong bantu saya saudaraku sehingga ke depannya saya bisa menyampaikan informasi-informasi asli tanpa saya harus menghilangkan suara video jika saya naikkan di youtube channel ini ya jadi ada dua poin saudaraku yang pertama apakah saudara setuju bahwa kerumunan yang di petampuran itu bermasalah secara hukum kemudian diperiksa dan seluruh kerumunan-kerumunan yang pernah ada di Indonesia dengan kegiatan yang sama perlu gak juga diperiksa atau tidak itu yang pertama yang kedua bagi sahabatku yang sering upload channel di youtube apakah jika saya menaikkan video asli ya video asli yang ada suaranya dan lainnya kemudian saya tambahkan komentar saya di belakangnya atau di depannya apakah channel youtube saya kena tuguran dari pihak youtube atau tidak tolong bantu jawabannya saudaraku sehingga ke depan saya bisa memberikan lengkap video-video lengkap terkecuali itu saya dari hp saya langsung yang video in tapi ini video ini kan dari kiriman kawan-kawan yang saya naikkan ke saudara intinya Ki Haji Sebeli Lubis dan Ustaz Maman hari ini meninggalkan polda Metro Jaya bantu viralkan sahabatku dan tetap semangat di channel youtube ini mereka jaga persatuan Indonesia salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati